Intro Oke teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Masih bersama saya dengan Ruli Rijali Channel Yang selalu akan memberikan tentang seputar trik, komputer, dan game Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman sekalian Bagaimana cara memproteksi sebuah flash disk, USB flash disk Dengan memberikannya password Dengan tujuan agar tidak mudah diakses oleh orang lain Apalagi jika flash disk yang kita punya itu hilang Dan di dalam data flash disk itu sangat penting sekali Nah dengan memproteksinya, orang lain tidak mudah membuka Tidak akan bisa membuka flash disk itu sendiri Oke langsung aja, contoh seperti ini Ini contoh flash disk saya yang sudah saya proteksi ya Kita klik dua kali, dia akan muncul Pemberitahuan seperti ini ya Dia meminta password Oke contohnya seperti ini Oke, sebelum melanjutkan ke videonya Ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa Like, Subscribe, dan klik Klik gambar loncengnya ya Untuk pemberitahuan video selanjutnya Oke langsung aja Kita praktekkan tutorial berikut ini Oke langsung aja Kita pertama-tama Kita pergi ke kontrol panel ya guys Kita pergi ke kontrol panel Kemudian disini ada Bitlocker Div Encryption ya Oke, kita pilih aja Oke Jangan lupa teman-teman siapkan terlebih dahulu Plastisknya Disini saya ada Plastisk ya Oke, Drive H Oke, kemudian Di kontrol panel Disini ada Removable Data Drift Oke Teman-teman silahkan pilih Drift yang mana yang akan diproteksi Oke, contoh disini ada Plastisk Oke, Removable Data Drift Oke, kita klik aja Panah bagian bawah ini Kemudian turn on Bitlocker Oke, seperti ini Kemudian checklist ya Ask password to unlock Drive Oke Kemudian teman-teman silahkan masukkan passwordnya disini ya Terserah ya Passwordnya apa aja Kita masukkan password ulang Kemudian klik next Kemudian disini save to file ya Save to file Jaga-jaga jika teman-teman lupa passwordnya Kita save aja Untuk recovery ya Kemudian next Disini teman-teman pilih Pilihan bagian atas yang ini Oke Kemudian next Kemudian untuk proses yang ini Teman-teman pilih yang ini Compatible mode Kemudian next Kemudian start encrypting Oke Tunggu sampai 100% beres ya Oke, prosesnya Ini tergantung data Plastisk di dalamnya Oke, semakin besar datanya semakin lumayan lama Dikarenakan ini datanya tidak terlalu besar Jadi tidak akan terlalu lama Oke Jadi pastikan Tunggu sampai 100% beres Selesai ya Oke, prosesnya Oke, prosesnya hampir selesai ya guys Oke, udah 99,4% Oke, tunggu sampai 100% Oke, prosesnya Prosesnya selesai ya Kemudian kita klik aja close Kita close semua Kemudian disini Udah ada tanda kuncinya ya Di Plastisk Di USB Plastisk ini Dan apabila kita klik Oke, kita Eject dulu terlebih dahulu ya Kita eject terlebih dahulu Plastisknya Kita cabut terlebih dahulu Plastisknya Kemudian kita colokin lagi ke PC ataupun laptop Oke, nah disini ada pemberitahuan Eject is the need ya Ditolak Klik OK Kemudian kita buka My Computer Dan USB Plastisknya Kita klik dua kali Nah disini dia Meminta memasukkan password Oke, jadi cara ini berhasil ya Oke, setelah proses Encryption selesai Teman-teman jangan lupa Eject dulu Plastisknya Kemudian masukin lagi ke komputer Ataupun laptop teman-teman Oke Sekarang kita tinggal masukin aja passwordnya Kemudian unlock Oke Sekarang Plastisknya udah berhasil terbuka Oke Nah itu dia Cara bagaimana memproteksi Plastisk Oke Menggunakan password Di PC ataupun laptop Oke Jika teman-teman Menyukai video ini Silahkan like Subscribe And comment Dan share sebanyak-banyaknya Oke Tunggu next video dari saya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dinobau Time Dаша D7 D15 D16 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 D16